Nah ini kan kita jelang pertandingan nanti ini dapat dua tambahan pemain nih, ada Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Dua-dua pemain ini kan punya potensi ya, dibilangnya punya potensi dan kemarin juga si Hilgers sudah membuktikan bisa menahan jimbang emi bersama klubnya gitu. Nah ini dampak dari masuknya dua pemain ini kira-kira bakal seperti apa kekuatan kita nanti? Yang pasti kabar gembira lah ya, karena ada dua pemain baru, Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Ya ini kekuatan di lini pertahanan dan di lini penyerangan, di sektor saya memang menjadi tambahan darah segar buat Indonesia. Tapi apakah kemudian mereka bisa langsung nyetel, ini kan yang harus ditunggu. Saya pikir juga tidak mudah untuk bisa langsung beradaptasi, karena sebelumnya mereka belum pernah tampil bersama tim nasional. Walaupun dari sisi kemampuan individu, saya pikir keduanya nggak perlu diragukan ya, apalagi Hilgers misalnya. Dia baru saja memperkuat 20 di ajang Liga Champions kemarin menghadapi Manchester United ya, dan tampil begitu baik ya. Tapi kan untuk kemudian menyatu dalam sebuah permainan tim, apalagi tim nas, ini kan perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Membangun kemistri itu kan nggak gampang juga ya. Dari sisi individu mungkin oke, tapi ketika bermain dalam satu tim, apakah ini bisa berjalan, ini yang sebenarnya kita tunggu. Tapi yang jelas bahwa kehadiran mereka itu memberikan satu energi baru untuk kekuatan Indonesia menghadapi baterai. Berarti kemungkinan untuk langsung menjadi starter agak kurang inilah ya, kalau misalkan memang langsung Sintayong berani gambling, langsung memainkan... Iya, iya, iya. Ini memang, ini kan sebuah perjudian ya, kalau menurut saya. Mungkin kalau dua-duanya langsung bareng, nggak kali ya. Tapi kalau salah satu mungkin iya, khususnya di lini pertahanan barangkali. Saya lebih condong untuk menempatkan Nash Hilgers ambil sebagai starter, karena di lini pertahanan gitu ya. Apalagi menghadapi Tuan Rumah Bahrain, yang saya pikir pasti mereka akan frontal ya. Mereka akan bermain dengan tingkat serangan yang tinggi gitu, karena berupaya untuk bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Jadi kehadiran pemain belakang dengan adanya Hilgers, saya pikir bisa menambah kekuatan di lini pertahanan Indonesia.